Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Bapis Setia gimana kabarnya? sehat-sehat semoga para sahabat semua diberikan sehat dan ditambahkan rezeki tapi yang terpenting itu adalah sehat semoga para sahabat semua sehat-sehat semua dan jangan lupa kemana-mana harus pakai masker cuci tangan dan juga jaga jarak terima kasih kembali lagi kita akan membahas tentang kaca kaca lampu kaca lampu mobil Mika lampu mobil pastinya diantara para sahabat-sahabat semua bapak-bapak semua ibu semua mas-mas semua yang mobilnya sudah lama sudah usia sudah tua sudah beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun kelihatan si mika lampunya itu agak sedikit burang bagian luarnya burang busam agak ketuning-tuningan ini ada solusinya biar si lampunya itu awalnya busam akan benih kembali akan ginclong lagi seperti baru kebetulan saya tadi siang sudah video ini ya proses pemolesan pemolesan lampu ini di mobil flash ya SUV flash mobil apapun juga bisa mau avanser mau senia mau peri mau inova divina mobil apapun itu bisa solusinya hanya dipoles bagian luarnya kalau misalkan ada buram ada kotor dari dalam itu enggak bisa kita polesnya kita polesnya hanya bagian luarnya aja pastinya akan seperti kayak baru lagi ginclong bersih bengkel multiban menyediakan poes lambu mikka bengkel multiban di belakang ada tulisan multiban ini yang berlokasi di harapan indah bekasi ya harapan indah bekasi nanti kalau misalkan tanya-tanya alamat silahkan nanti dicantumkan di deskripsi video untuk selanjutnya sekalian lihat-lihat deskripsi alamatnya di bawah video jangan lupa untuk subscribe mudah-mudahan dengan anda video ini bisa bermanfaat buat untuk mempermudah kalau mau ke bengkel multiban yang berlokasi di harapan indah patokannya patokannya patung kuda patung kuda dari patung kuda sangat dekat sekali antara patung kuda ini ruko nya ruko simponi block hx1 nomor 105 tanya aja harapan indah patung kuda di sebelah mana nah dari patung kuda itu sangat dekat sekali 5 langkah sampai tidak banyak konserbasi kita lanjut aja kita langsung aja ke videonya kebetulan tadi siang saya sudah sediain kita lanjut videonya yang ini nah ini para mekanik lagi proses pemalesan mika lampu awalnya seperti ini agak kekuning-kuningan kalau misalkan anda yang lebih buram lagi lebih kotor lagi bisa di beningin lagi dipoles ya ini para mekanik lagi ngongkosok ini digosoknya pakai amplas ya amplas lembaran ini amplas berapa seribu kalau gak salah seribu untuk amplas pertama nanti ada dua tahap di amplasnya yang kedua pakai amplas yang lebih halus lagi biar gak ada tachat ya biar gak ada baret terus dipoles bener-bener si kuningnya itu si kotorannya itu bener-bener hilang nanti nanti setelah pemalesan selesai untuk pembendingannya ada obatnya ya ada obatnya nanti si obat cairannya itu dipanasin tonton aja videonya sampai selesai nah ini dikeringin dulu ya dikeringin dulu biar si air-airnya itu hilang kalau misalkan ada air itu nanti hasilnya jelek nah ini untuk beningnya ini di dalamnya ada cairannya khusus nah ini sudah digosok sudah kering ini pemrosesan pembeningan kalau untuk harga nanti saya akan cantumkan ya cek aja di dek siripsi video kalau untuk harga dan jangan lupa untuk subscribe biar saya tambah semat bikin konten-konten yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya buat pengguna mobil kalau pengen kaca lampu mika lampunya bening silahkan mampir ke toko multiban yang berlokasi di harapan indah bekasi nanti alamat-alamat saya akan cantumkan di deskripsi video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dalam pekerjaannya Ini adalah dengan cara saya Mudah-mudahan bermanfaat Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!